Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue lumpur yang teksturnya lembut banget, rasanya juga enak banget tidak terlalu manis, ada gurihnya dan ini adalah resep jualan aku ya udah banyak banget yang order dengan resep ini resep ini juga anti gagal ya asalkan kalian ikuti bahan-bahannya dan juga caranya oke langsung aja kita simak videonya sampai selesai di video ini aku membuat 3 resep ya oke pertama-tama kita mixer telur dan juga gula pasir mixer sampai warnanya putih dan mengembang dan juga bergejak ya jika sudah putih, mengembang dan bergejak seperti ini kemudian matikan mixernya lalu masukkan vanili bubuk dan juga garam kemudian mixer lagi sebentar sampai tercampur rata selanjutnya masukkan santan dan juga kentang yang sudah dikukus secara bergantian masukkan sedikit demi sedikit sampai santan dan kentangnya habis ya tekstur kentangnya gak begitu halus banget ya karena aku mau masih berasa tekstur kentang di kue lumpurnya jadi agak sedikit kasar tapi kalau kalian mau halus banget silahkan aja ya sesuai dengan selera jika sudah matikan mixernya kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan spatula aduk sampai tercampur rata ya selanjutnya masukkan tepung kastard jadi tepung kastard ini akan membuat kue lumpurnya berwarna lebih kuning dan juga rasa dan aroma vanilanya lebih kuat ya jadi rasanya akan lebih enak ya dengan tambahan tepung kastard selanjutnya masukkan mentega yang sudah dilelehkan masukkan sedikit demi sedikit kemudian aduk dengan spatula mentega ini akan membuat rasanya lebih gurih ya supaya lebih tercampur rata aku mixer lagi sebentar dengan kecepatan rendah supaya tidak ada tepung yang bergerindil kemudian aduk lagi dengan spatula di tahap ini jangan lupa masukkan busuk kental manis tapi maaf ya aku gak videoin aku lupa oke selanjutnya kita cetak kue lumpurnya panaskan loyang kue lumpur dengan api kecil jika sudah panas kemudian oleskan dengan mentega kemudian tuang adonan kue lumpur sampai 3 per 4 dari tinggi loyang kue lumpurnya tuang adonannya pelan-pelan ya supaya tidak kepenuhan oh iya loyangnya aku alasi lagi ya dengan loyang bekas supaya tidak cepat gosong jika sudah kemudian tutup loyangnya jika pinggirannya sudah matang kemudian bisa kita kasih topping toppingnya bisa kismis, keju, atau nangkla, atau kelapa sesuai dengan selera kalian ya lalu tutup lagi sampai matang dan pinggirannya kecepatan ya nah ini sudah matang kue lumpurnya kemudian angkat dengan sutil pakai 2 sutil ya supaya lebih gampang jika kalian mau cetak lagi kue lumpurnya jangan lupa oles loyangnya lagi ya dengan margarin nah ini dia kue lumpurnya sudah jadi bagus banget ya warnanya kuning cerah dan ini wangi banget ya wangi flavanila jadi menggugah selera banget nah ini sudah aku packing ya dengan mica supaya rapi buat dijual bikinnya gampang banget ya guys jadi kalian semua pasti bisa ya oke sekarang kita coba ya nah ini dia hasilnya ya tuh warnanya tuh kuning banget ya jadi gak pucet tuh pinggirannya eh tuh bagus banget ya warnanya kecoklatan belakangnya juga kecoklatan langsung aja yuk hmm hmm tuh dalamnya enak banget nih jadi luarnya tuh agak garing gitu dalamnya lembut terus ada rasa flanya karena tadi kan pakai tepung custard ya terus ada sensasi asin dari menteganya hmm terus ini juga gak terlalu manis rasanya kalau buat aku pas ya tapi kalau kalian suka manis bisa tambahin lagi suku kental manisnya hmm enak banget mantep nah ini aku tadi bikin juga nih ini tadi pas dimasukin ke loyang ini aku gak olesin pakai mentega jadinya tuh pinggirannya gini tuh pucet tuh gak kecoklatan kayak yang tadi ya tuh ya kan ini padahal udah mateng loh tapi pinggirannya tuh gak kecoklatan kayak yang yang ini nih tuh ya kan oh iya aku mau nambahin lagi ya jadi setiap kali kalian mau masukin adonan ke loyang kalian harus olesin dengan mentega dulu ya supaya pinggirannya tuh bagus nih kecoklatan kayak gini kalau enggak nanti dia akan pucet ya kayak gini tuh sayang kan gak cantik warnanya terus pinggirannya juga pada susah gitu diangkatnya tuh pada kurang bagus gitu ya gak mulus kayak yang ini nih ya padahal tuh loyang aku juga termasuk yang teflon yang gak lengket sebenarnya tapi tetap aja kalau gak diolesi mentega pasti hasilnya kayak gini ya oke itu aja tipsnya oh ya pingnya juga harus kecil ya jangan lupa jangan mencoba ya thanks for watching bye bye